Yang pertama tadi tentang cara mengalahkan nafsu di Quran itu kalimatnya cuma Naha Naha itu bukan mengalahkan Naha apa arti Naha? melarang jadi Naha itu kita mampu melarang jiwa ini yang disebut mengontrol gimana caranya nafsu itu tidak bisa dizikirkan dia cuma bisa dikontrol jika berkaitan dengan hawa nafsu itu urusannya dengan makan maka jaga makannya jangan yang haram dan jangan banyak jangan banyak jika berkaitan dengan syahwat yang besar maka kurangi makan-makan yang membuat libido kita tinggi yang paling ringkas ya puasa puasa itu paling bagus jadi tidak ada lagi setahu saya yang paling kuat untuk mengolah nafsu jiwa keculi puasa gak ada lagi pak coba cek bapak ini kalau puasa jalan ngeliat yang bening-bening gak berani wah lagi puasa gitu pak coba aja tuh kalau gak puasa haji mumpung iya tak faham terima kasih